bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik anak-anak anggota baru ex school jurnalistik matsalta atau para penonton channel kami jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan materi sebenarnya materi ex school jurnalistik tapi saya kira akan bermanfaat juga untuk kalian yang menontonnya berkaitan dengan office soalnya office itu dipakai oleh semua orang jenjang bahkan dari sejak dia baru bisa mengetik mungkin ada SD sampai dengan kamu selesai kuliah bahkan setelah bekerja pun digunakan jadi penting untuk memahami microsoft office dan microsoft office itu adalah salah satu alat bantu kerja dari ex school jurnalistik nantinya oke kita to the point saja ya jadi pak guru sebagai pembina ex school jurnalistik nanti akan mengajarkan dua keterampilan yang pertama adalah keterampilan mengenai komputerisasi komputer yang kedua adalah keterampilan mengenai kepenulisan menulis karena jurnalistik itu artinya menulis tapi dia butuh bantuan komputer maka kita harus mengenai komputer nanti baik itu windows maupun office nya nah pada akhirnya kali ini kita fokus ke office dulu ya baik kita mulai saja jadi anak-anak peserta jurnalistik nanti akan pak guru ajarkan tentang komputer dan ke penulisan jadi kalau bisa sih memiliki pc atau laptop sendiri tapi kalau tidak insya Allah madrasah bersedia menyediakannya yang penting kalian tetap mau belajar semoga bisa berkembang dengan baik oke jadi yang pertama tentang office dulu ya windows nya kita bahas nantian ya kita mengenal sederhananya dulu ya mengenal dasarnya mengenal tampilannya lah office itu adalah alat bantu untuk mengetik nih kalau disini mungkin kalian pernah lihat rupanya ini ini namanya word ada ini namanya excel ada juga ini namanya powerpoint ya jadi ada banyak layanan dari office kalau kita lihat office itu memiliki layanan yang lebih dari 3 sebenarnya ya ada microsoft excel ada pad ada publisher ada word ada access ada access gitu ya ada outlook ada powerpoint dan seterusnya ada banyak layanannya tapi disini tidak tampil semuanya dan office itu dia ber evolusi berkembang bermutasi gitu ya dari kalau yang pak guru kenal sih dari office 2003 tapi sebenarnya office itu sudah lama sih dari 1995 itu sudah ada dengan namanya tersendiri dan logonya tersendiri ini 95 97 2000 2003 2007 2010 2013 sampai 19 mirip lah logonya ya nah yang pak guru kenal itu office 2003 ada pun XP office 2000 ya dulu ya sempat juga tapi tidak sempat mengetik dengan office 2000 ini pertama kali ngetik dengan office 2003 ya atau tidak pelajar nah office 2003 itu tampilannya kayak gini nih logo-logonya nih wordnya seperti ini ada W kemudian ada kotaknya gitu ya ketika dia berubah menjadi office 2007 berubah juga tipe iconnya ya tipe gambar shortcutnya gitu ya word itu begini modelnya kalau tadi kan kota ya W kota begitu juga dengan Excel Excel hanya X kota PowerPoint hanya gambar begini kemudian dikota disini sudah sedikit berubah Excelnya sudah sedikit berubah rupanya word juga berubah dan lain-lain nah ini layanannya ya sekali lagi dia banyak ya ada publisher untuk buat live live ya buat pamplet tempel-tempel ini ya dan seterusnya ada Microsoft Access untuk database bisa juga si Excel juga kemudian ketika dia berubah dari 2007 menjadi 2010 itu berubah lagi iconnya word itu begini visio itu begini suai ini ini PowerPoint ini publisher kalau dia kehijauan Microsoft Access Microsoft Excel gitu ya dan seterusnya intinya ada perubahan bentuk ya untuk icon kemudian 2013 ke 2019 ini agak mirip ya begini 13-16 itu begini 2019 sekarang yang terbaru ini kayak gini ya logonya begini yang pak guru sedang digunakan ini 2019 nah kenapa pak guru perkenalkan ini supaya kalian nanti sebagai anak-anak jurnalistik itu tahu gitu ya begitu buka laptop paman ayahnya atau ibunya atau kakaknya kemudian lihat ada gambar begini oh ini wordnya 2003 nih kalau kalian buka oh gambar wordnya kok beda ya oh ini offword 2007 nih jadi kalian harus tahu jangan sampai salah gitu ya karena nanti memang ada beberapa perbedaan menu kemudahan yang disediakan oleh Office oke itu yang pertama kita mengenal Office Office itu bermutasi ya dari 95 sampai dengan 2019 nah pada hari ini pak guru akan fokus ke pengenalan interface-nya saja rupanya jadi kalau kita buka ini ya Office 2016 itu begini rupa iPhone-nya sekarang klik dua kali maka akan kebuka ini oke ini rupa interface-nya ada story file yang saya klik boom nah begini rupa depannya sebenarnya mirip-mirip ya PowerPoint Excel maupun Word itu mirip rupa depannya ya ya PowerPoint kita lihat home-nya ya hampir mirip sebenarnya ya karena memang sama sih pada hakikatnya hanya memang digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang kemudian membuat dia di beda-bedakan oke yang pertama pak guru ingin perkenakan adalah ada ini namanya judul ya jadi kalau kamu mengetik sesuatu ini ada di PowerPoint ini presentation satu ini nama judul filenya kalau baru dokumen satu kalau word kalau Excel book satu ini kalau belum diberikan nama ya ini bilah judul namanya bagian judul kemudian ini bagian menu file home insert ready layout formula data review ini namanya bagian menu di word juga sama file home insert design ini juga namanya bagian menu di PowerPoint juga sama ada menunya file home insert memang ada sedikit perbedaan misal di PowerPoint ini ada animation ini ada animation ada transition kalau di word itu gak ada tapi di word ada my link ada preference preference pada PowerPoint itu gak ada atau di Excel di Excel gak ada design dan seterusnya tapi ada formula di Excel ada data itu gak ada pada word yang jelas ini namanya bilah menu di dalam bilah menu ini ada ribbon ada menu-menu kecil di bawahnya menu-menu kecil di bawahnya menu-menu kecil di bawahnya ini dikelompokkan lagi berdasarkan fungsinya ini fungsinya ini clipboard ini fungsinya font font ini ini paragraf artinya kalau saya mau mengatur fontnya mau mengatur huruf-hurufnya disini disekitar sini mau dicoret lah hurufnya klik aja ini dicoret atau saya memiringkan hurufnya saya mau kasih garis bawah hurufnya nah ini enggak garis bawah ya kalau itu sudah bergaris ya ini saja kecil sekali kita besarkan coba nah ini sudah bergaris bawahnya ya atau saya mau ganti hurufnya kita ganti disini ya ini font saya mau ganti dia menjadi lebih besar tambah lebih besar saya ganti jadi uppercase huruf besar semua saya mau ganti lagi fontnya saya mau ganti lagi mengganti font mengganti huruf itu disini kalau paragrafnya disini tampilan paragrafnya kalau belajar bahasa Indonesia pasti ngerti paragraf ini apakah dia rata di sebelah kiri disini atau dia rata di sebelah kanan kita kecilkan dia rata nanti disini atau dia berada di tengah ini di bagian paragraf jadi ada menu ada di bawah ini namanya ribbon ribbon ini dikelompokkan ke dalam grup-grup masing-masing sesuai fungsi dan kalau yang kita pencet-pencet tadi yang ini yang ini yang ini ini namanya common button tombol-tombol yang sering kita gunakan shortcut-nya kita pencet ada insert insert apa insert picture jadi kita bisa masukkan gambar jadi nanti kalau kamu disuruh oleh gurumu anak-anak coba ngetik setelah ngetik coba masukkan gambar masukkan itu bahasa inggrisnya apa salah satu bahasa inggrisnya masukkan adalah insert karena ada juga kata yang lain kita klik insert coba aturkan mbak guru apa yang mau diatur kalau paragrafnya hurufnya diatur ya ada disini di font dengan di paragraf tapi kalau rupa kertasnya yang mau diatur ada layout namanya page setup pengaturan kertas samalah seperti disini ada page layout nanti sekali lagi tergantung fungsi yang dibutuhkan jadi silahkan klik menu sesuai dengan kebutuhan kita kalau yang dibutuhkan adalah melihat view silahkan klik view kalau yang dibutuhkan adalah mendesain klik design kalau yang dibutuhkan adalah menambahkan sesuatu menginsert sesuatu memasukkan sesuatu klik insert ya dan seterusnya untuk menu-menu ini lain kalilah kita bahas yang penting kalian tahu dulu ini namanya bilah menu ini namanya ribbon di dalam ribbon ini ada common button yang dikelompokkan sesuai dengan fungsinya ada font ada clipboard ada paragraph ada style di setiap menu itu beda-beda common button-nya dan juga beda group-nya page setup ini paragraph walaupun ada sama namanya paragraph tapi beda fungsinya ada arranging mailing-nya ada create ada star mailing merge review ada zoom ada window ada show dan seterusnya itu poin utama nah perbedaan penyebutan sekarang kalau di dokumen memang ini namanya adalah workspace ruang kerja tempat bekerja ruang kosong tempat bekerja disinilah kita mengetik workspace ini di kertas ini itu kalau di word kalau di excel namanya workbook buku tempat bekerja kalau di powerpoint namanya slide ini kertas yang satu ini namanya slide oke kemudian ada menu ini ini untuk mengecilkan tampilannya untuk membesarkan ada ini untuk mengecilkan tapi tidak hilang kalau ini minimize ini hilang ini mengecilkan tapi tidak hilang kalau yang masih kelihatan kita besarkan lagi kita mau keluar silahkan oke kita coba kita coba ini juga kita keluar karena sudah mengetik ini pasti ditanya mau disimpan apa tidak kita tidak simpan dulu hati yang penting kalian mengenal menu-menunya oke itu dulu ya pengenalan sementara tentang office insya Allah kita akan bahas nanti apa kebutuhan kalian boleh juga ditulis di kolom komentar nanti pak guru coba bahaskan oke terima kasih ada seperatannya wabillahi copi walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat untuk belajar karena sekali lagi pak guru akan mengajarkan kalian ini yang cukup penting untuk kehidupan kalian di masa sekarang maupun di masa yang akan datang yaitu mengenai perkantoran karena mau tidak mau kalian pasti akan menjadi kantor satpam itu kantor juga jadi apa lagi OB itu kantor juga mungkin saja kalian nanti akan diminta untuk mengklik-klik menulis seperti ini jadi kalian sangat membutuhkan ini oke see you next time selamat menikmati terima kasih